Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut perayaan lebaran tahun ini akan bisa dilakukan secara normal dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya hal ini dapat terwujud jika vaksinasi COVID-19 dosis kedua dapat mencapai 70% dari seluruh populasi yang ditargetkan. Menkes menyatakan untuk mencapai keinginan ini maka pemerintah akan mempercepat pencapaian 70% vaksinasi dosis kedua ini sebelum lebaran. Menurutnya sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, saat ini vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 70% dan diharapkan dosis kedua bisa menyamai jumlah dosis pertama. Menkes menargetkan hingga akhir April 2022 vaksinasi dua dosis telah mencapai 70% dari populasi. Selain itu Kementerian Kesehatan memperkirakan kasus COVID-19 di tanah air akan segera menurun dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas pasukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Kearahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlampau banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jadi. Indonesia oleh sejumlah pihak disebut dapat beralih dari status pandemi menjadi endemi COVID-19 jika Indonesia telah berhasil mengendalikan penularan COVID-19. Berikut persyaratan bagi Indonesia untuk beralih menjadi endemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!